Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang anime Oshinoko Dimana gue akan ngebahas plot twist cuy Nah, plot twist Oshinoko itu banyak ya Dan di video kali ini mungkin gue akan ngebahas plot twist dari sisi gelapnya gitu ya kan Nah, seperti yang kalian ketahui Kalau misalkan anime Oshinoko itu mengisahkan dunia gelap idol cuy Ya, atau artis lah Dunia artis yang gelap di Jepang Kenapa gue bilang di Jepang? Ya, karena ini latar waktunya di Jepang Dan hanya mungkin fans fanatik di Jepang itu emang segitunya Bahkan kalau kalian lihat, pembuat anime ataupun kreator manga Itu nggak menunjukkan mukanya cuy Mungkin karena takut dihujat atau apapun itu Bahkan pas kemarin aja, Hajime Isiyama kan membuat pemandian air panas Nah, itu kabarnya tidak laku cuy ya kan Nah, ada plot twist di episode pertama ketika si Ai ini itu meninggal Ya, gue nggak nyangka ya akan meninggal secepat itu gitu Karena pas kita lihat episode pertama Udah jelas, topik ataupun story-nya itu mengarah kepada si Ai Ai Hoshino Ya, tanpa kalian nonton pun ketika kalian lihat sampulnya Kalian udah tahu kalau misalkan Ai Hoshino merupakan salah satu MC Di anime Oshinoko Nah, plot twistnya dia ini meninggal di episode pertama Ini sangat mengejutkan ya Baru pertama kali ada anime yang menceritakan kematian seseorang yang penting dalam serial di episode pertama Ya, mungkin wajarnya karakter penting itu meninggal di ending atau di pertengahan story gitu ya kan Nah, terus ke depannya juga bakalan ada plot twist romantis dari si Aqua Ya, seperti yang kalian ketahui Aqua merupakan salah satu rengkarnasi yang ada di anime Oshinoko Dan menjadi anak dari si Ai gitu ya kan Nah, ke depannya bakalan ada plot twist di mana akan ada dua wanita yang menyukai si Aqua Nah, gue juga masih belum tahu ya siapa yang akan mendapatkan Aqua gitu Dua orang wanita tersebut ada Akane dan juga Kana Namun selama gue nonton anime ya Waifu yang akan menang itu yang pertama kali ditampilkan cuy Kayak misalkan ada waifu yang pertama kali ditampilkan Nah, waifu tersebutlah akan memenangkan war waifu Jadi menurut gue mungkin Kana ini akan menang dan berhasil menggapai si Aqua Terus ada plot twist gelap dari anime Oshinoko di mana Ya, masih bertanya gitu gue juga ya Siapa yang membunuh si Ai gitu Karena selama di anime itu masih belum diceritakan siapa dan motif apa pembunuhan itu gitu ya kan Ya, kalau kalian udah nonton ya udah jelas gitu Kalau misalkan pembunuhnya itu udah ditangkap oleh polisi dan udah bunuh diri cuy Tapi ya motif itu ya nggak sampai segitunya gitu Karena ada seseorang yang menyuruh pembunuh tersebut Gue udah jelaskan di video sebelumnya terkait itu Nah, ini adalah plot twist gelap dari anime Oshinoko Dan kebanyakan rumor yang mengatakan jika Ai ini dibunuh oleh suaminya Atau mantan suaminya gitu ya kan Ya, faktor pertama mungkin aja suaminya ini ya membalaskan dendam lah Atau punya dendam kepada si Ai Tapi ada juga yang bilang kalau suaminya ini adalah psikopat cuy Psikopat yang tidak menunjukkan diri Jadi, pas gue lihat di manga ya emang bener Kalau misalkan suaminya itu tidak ingin menonjol gitu Tidak ingin mengungkapkan dirinya Dan tidak ingin orang tahu kalau misalkan dia telah mempunyai anak Gila, ini baru episode pertama aja udah banyak plot twist gitu ya kan Apalagi plot twist sisi gelapnya Dan nggak sampai situ nanti juga ke depannya di episode kedua Mungkin itu bakalan ada plot twist lagi Yang mungkin kita akan bahas di next video Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian udah tahu plot twist-plot twist dari yang tadi gue bahas Ataupun kita bahas gitu ya kan Dan kalau misalkan kalian nemuin plot twist lainnya Boleh komen di bawah Dan nanti kita akan bahas di next video Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis Jangan lupa like komen dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax